Waktu jualan dulu sama sekarang bedanya apa? Kalau zaman pertama-tama buka itu, foto jelek aja, harga berapa aja, pasti lampu. Halo teman-teman, semuanya bersama saya Om Botak di channel Trika Om Botak. Nah, di channel ini kita akan membahas topik-topik yang akan berguna banget buat ketemu pada online seller, khususnya yang mau berjualan di topet Shopee, Lasanda, TikTok, dan lainnya. Tapi buat teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, kita ada video-video khusus. Juga teman-teman belajar untuk ad Shopee, ya, tinggal join membership, tinggal klik membership di bawah, lalu pilih yang intermedit, di sana banyak banget video-video kelas yang harganya jutaan, yang teman-teman bisa belajar di dalam rumah teman-teman, ya, di YouTube teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah ada 4-1 nih sama Pak Adriana, tadi sudah ada 4-1-nya yang belum nonton, ya, boleh nonton 4-1-nya, belinya di sini, ya. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol aja sih, Pak Adriana. Mau belajar, ya, dari suhu, kalau saya bilang, ya, suhu-nya, apa, suhu saya ya, di Solo. Ini kita sudah penang suhu utama, dan ini adalah salah satu seller senior yang saya respect juga, teman-teman, ya. Mana sih caranya bisa survive, ya, karena challenge-nya waktu berjualan, tadi kan berjualan di 2013 di online, sampai sekarang di 2023. yang dirasakan tuh, waktu jualan dulu sama sekarang bedanya apa? Kalau zaman pertama-tama buka itu, foto jelek aja, harga berapa aja, pasti laku. Iya. Foto busuk juga laku, ya? Iya. Yang penting asal aja ya fotonya. Asal ada barangnya, pasti laku, gitu lah. Iya. Kalau sekarang, saingannya kan udah banyak banget seller ya, jadi harus, jadi seller tuh dituntut buat ngasih lebih lah untuk customer. Iya. Jadi kalau sekarang tuh nggak bisa cuma istilahnya, asal pasang doang fotonya nggak bisa, ya? Iya. Foto bagusnya nggak jaminan laku, ya? Betul. Atau lagi foto yang buluk? Buluk, ya? Berarti, dari fotonya tuh ya, karena tingkat persaingan juga tepatkan, ya? Iya. Apa lagi yang membedakannya harus kita buat pilihan sekarang? Mungkin pas respon ya? Pas respon ya? Iya. Tapi disini, balesnya? Targetnya sebetulnya 5 menit maksimal. Iya. Tapi ya kadang tetap lewat. Terus harus wajib kasih emot senyum. Wajib kasih emot senyum? Wajib. Wajib. Kalau nggak kasih senyum ya? Iya, cuma di info aja sih. Tapi secara umum sih admin-adminnya udah ramah-ramah ya. Oh. Dibilangin sekali sudah. Oke, dan memang dasarnya memang orangnya ramah-ramah. Berarti waktu pilih admin tuh dipilih yang memang personality-nya juga orang yang suka melayani. Iya. Bukannya jutek lah hidup jelanya. Iya. Terus wajib introvert. Admin chat, wajib introvert. Wajib introvert. Bukan extrovert? Bukan. Kalau admin penjualan langsung mungkin ya. Yang offline, wajib extrovert. Tapi kalau admin online shop, wajib introvert. Ini menarik. Jadi kalau ada dua ya. Ada orang introvert atau extrovert. Yang bagus, ambil dulu-dulu. Introvert jadi admin chat, extrovert-nya seru live. Seru live. Iya kan? Iya. Tapi bisa dipakai ya. Iya. Semua sekarang. Semua personality sebetulnya bisa dipakai sekarang. Nah. Kalau introvert bisa suruh live ya? Bisa sih. Tapi kebanyakan mikir. Jadi sebelum ngomong itu kelihatan dulu mikir. Mikir. Karena dia berhati-hati mau mikir. Mau ngomong apa ya? Iya. Betul. Oh iya. Kalau yang aduk-abuk nggak. Nah. Berarti. Apa lagi nih? Yang memang kelihatannya itu beda dibandingkan dulu. Kalau zaman dulu ibarannya apa ya? Pembelinya mungkin juga beda ya. Kalau zaman dulu mungkin benar-benar harus. Banyak yang harus dipandu. Untuk membeli online. Kalau zaman sekarang semua udah langsung check out. Check out tanpa tanpa tanya produk dulu. Kalau zaman dulu minta COD dulu semuanya. Minta COD. Tanyain tentang barangnya asli atau nggak. Terus dikirim atau nggak. Sekarang udah nggak ada yang minta COD ya. Langsung collect COD sendiri aja sendiri ya. Tapi toko kita nggak belain COD sih? Oh nggak belain COD karena custom ya? Karena belain customnya. Terus di sini juga jualan di marketplace itu mulai 2013. Tapi sebelum itu kita udah jualan di WAP WA. Cama dulu masih ada toko bagus ya. Multiply. Sekarang dari. Berarti sebelum 2013 udah jualan? Sudah jualan. Dan 2009 atau 2008. Senior. Dulu cuma sendiri terus tambah admin satu, admin dua. Sekarang berapa sekarang boleh tahu? Sekarang 27. Terlalu berapa ya? Terlalu sama orang produksinya? Terlalu sama produksi. Ini padat karya ya? Karena memang dari produksi sampai ke. Dari desain, cetak, jahit. Semua packing satu lokasi. Kalau untuk seller baru, yang baru mau mulai berjualan sekarang nih. Ada kasih tip-tipnya supaya mereka tuh bisa punya toko yang jalan dan jadi. Karena kan yang buka doang kan banyak. Tapi sering mereka bingung kok ini. Gak bisa rame ya toko-nya. Mungkin mas respon ya. Terus kalaupun gak ada yang cap, tetap sering-sering dibuka. Soalnya kan ada terakhir onlinenya kapan? Itu berlaku di small marketplace. Berlaku di small marketplace. Sebetulan kita kan juga ada buka toko lain. Iya. Jadi walaupun ada-gak ada orderan atau gimana, tetap wajib dibuka tiap jam. Jadi kan calon customer tetap liat, try onlinen satu jam lalu. Walaupun misalnya saat dibuka, gak ada cap, gak ada order, gak apa-apa. Tetap dibuka aja. Dibuka aja ya. Tetap dibuka aja. Tapi pas respon dan jalan ini, dan itu sebenernya kuncinya. Bukan harga murah. Kalau harga murah, mungkin bisa sih ya. Tapi lama-lama apa, karena saya lihat beberapa teman yang jual harga murah. Dengan harapan dapetin traffic dulu. Mereka kayak kehabisan apa ya, kehabisan tenaga-tengah jalan. Gak saya udah habis ya. Jadinya paketan ada, tapi begitu mau gajian gak ada uangnya. Itu gak berarti jual rugi ya. Jual rugi. Tapi kebanyakan seller saya lihat caranya seperti itu ya. Jadi jangan-jangan modal awal yang dimasukin tuh gak pernah dilihat lagi. Muter aja terus, tapi gak dilihat. Gak mungkin seperti itu ya. Nah berarti gimana caranya kita bisa menghindari siklus. Ya istilahnya siklus yang gak sehat seperti itu ya. Apa mungkin dari awal tuh jualnya dengan dihitung bener-bener marginnya. Ya, ya produksimu tuh segini. Biar marketing segini, admin marketplace segini. Overharknya segini. Jadi ya sampe kamu juga gak rugi. Atau ngambil undung di diri yang bikin. Tapi kalo yang baru buka, ngambil undung di diri yang kan enggak lah. Mungkin bisa pake affiliate ya. Atau pake iklan. Mungkin. Gak boleh ke iklan ya. Atau iklan. Sekarang pake affiliate. Ini baru nyoba pake affiliate. Di mana? Di Shopee. Di Shopee. Buat perjualannya kayaknya masih kurang ya. Karena custom ya. Mungkin karena ada biaya tetap perpaket ya. Juga kan belum ada CS yang handle kalau ada yang complain ya. Selama ini sih belum ada yang pernah yang complain sih di TikTok. Tapi kalau boleh liat cape ya. Dari tadi toko bagus. Udah enggak ada ya. Elevannya udah enggak ada. Iya. Jadi JDID udah enggak ada. Sekarang. Mana lagi yang banyak enggak ada. Tapi banyak marketplace yang ganti-ganti terus sampe. Kitanya juga harus belajar terus ya sekarang. Jadi dengan ada TikTok juga sekarang. Jalan sebaru lagi sih. Dan sebagai channel yang udah ramai ya harus mau belajar lagi. Rame sih sebetulnya TikTok. Rame ya? Rame. Fiturnya juga bagus buat affiliate ya sebelahnya. Kenapa akan jadi affiliate atau jadi salit? Tetap seller. Kenapa tetap seller? Mungkin kalau sekarang affiliate karena masih baru ya. Tidak ibaratnya disayang-sayang semua. Disayang seller. Disayang marketplace. Tapi kalau saya pikir satu waktu. affiliate akan jenduh. Sama kayak seller? Iya. Sama kayak seller. Seller dulu disayang-sayang. Yang ada ya. Yang penting jualan aja. Mau jualan apapun. Kalau enggak ada enggak apa. Sekarang ya kalau udah banyak ya akan tersaring sendiri. Yang bener-bener yang qualified. Yang bagus ya baru bisa di filter ya. Tetap menurut saya sih. Kerja real tuh tetap. Ya enggak akan mati ya. Kalau affiliate kan. Dia mau bantu sih. Tapi satu saat komisi pasti mengecil. Persaingan sih pasti nanti. Persaingan. Persaingan konten tuh ya. Saya rasa kesesanannya kan enggak dikredititas. Ya saya rasa ada challenge-nya masih masuk. Tapi yang real dulu bisa jalan. Tapi dia juga pasti bisa. Tapi ya pastinya enggak mudah. Kalau boleh pilih jualan. Mau jualan offline ke online. Sekarang sih pengen jualan dua-duanya. Kalau kemarin online aja. Karena kan lebih efisien ya. Kalau sekarang pengen dua-duanya. Kenapa bisa gigit? Sekarang kan komisi marketplace tinggi ya. Iya. Persaingan juga berat. Jadi mau naikin harga atau kayaknya tidak mungkin. Sulit lah. Bukan tidak mungkin. Tetap mesti buka jualan offline. Kalau juga. Ini ya. Nah. Kalau boleh tahu dulu. Waktu awal jualan online tuh. Kenapa memutuskan jualan online. Padahal mungkin saat itu. Sebenarnya suami udah punya usaha sendiri. Ya udah punya sih. Usaha sendiri. Waktu itu karena masalah. Waktu itu saya kebetulan pengen coba melamar kerja. Saya pindah dari Jakarta. Pindah ke Solo. Tiap melamar kerja itu. Gajinya mesti separuh. Dari gaji saya terakhir di Jakarta. Oh gis. Iya. Sampai sekarang juga UMR-nya juga separuh sih. Separuh sih. Iya. Terus posisi yang kayak kari itu. Garang lah. Jadi. Hmm. Mungkin saya. Apa ya. Ngelamar kerjanya memang umurnya yang ketelan. Soalnya saya dulu. Kuliah kan sampai. Hmm. Tukup lama lah ya. Saya ngambil double degree dulu. Hmm. Terus. Saya pengen memang abis nikah itu. Apa. Anak saya asih semua 2 tahun. Iya. Ya begitu terpenuhi. Umur saya udah. 2. 3. 3 saat 30. Jadi ngelamar kerja untuk. Awal-awal kan agak sulit. Iya. Akhirnya. Saya coba. Jualan online. Belum punya barang waktu itu. Cuma kebetulan. Ada temen yang pinjamin barang. Untuk dipotok. Dijual. Iya. Barang pertama waktu itu apa? Baju-baju dari pasar Klewer. Jadi kan saya ada yang buka toko grosir. Di pasar Klewer. Kadang kan ada sisa. Nah itu yang dipilih-pilih dengan saya. Iya. Dipotok. Dijual online. Terus. Dari hari pertama saya posting itu langsung cuma itu ngamang itu. Ada yang tanya-tanya. Dan langsung ada yang transfer hari yang sama. Wah. Itu di gimana tuh? Dijual pertama waktu itu masih di toko bagus. Toko bagus. Toko bagus. Zaman dulu masih pakai BBM ya. Backbelly. Pakai SMS juga. Iya. Itu langsung ada yang transfer. Terus sehari waktu itu. 3 paket, 5 paket, 10 paket. Lumayan ya? Lumayan. Kayak WMR Solo waktu itu ya? Kalau di total-total ya lumayan. Soalnya kan di zaman dulu marjanya tinggi. Oh iya. Dulu 100 paketnya sekarang mungkin 10 paketnya dulu kali ya? Iya mungkin. Itu gak di hidup yang dulu mungkin ya? Terus ya itu. Saya jadi rajin kalau pergi ke toko mana, ke toko teman-teman. Saya fotoin, saya upload. Fotoin, upload. Jadi, apa ya? Kalau menurut saya sih sampai sekarang sebetulnya masih bisa ya. Tanpa barang, tanpa apa. Asal sumber barangnya dekat. Gampang diambil. Berarti benar-benar cari potensi yang ada di sekeliling kita. Kalau tadi kan tinggalnya di Solo ya. Cari di pasar gelar-gelar ya. Iya. Cari dari teman, saudara atau apa yang mau ke barang. Terus coba jualin barang mereka dulu. Ya pending barangnya tanpa modal. Iya, tanpa modal. Iya kan, tanpa modal terbatas. Dan coba aja upload dulu ya. Masalah teknisnya lah. Apa, algoritmanya harus gimana. Itu mah belakangan. Nanti coba lang-lang belajar dulu ya step by step. Nah, thank you banget nih Kak Dena. Dan saya ada topi potensi. Kalau kita lagi dekat topen ini. Kalau topi potensi ya. Ya. Nanti mungkin bisa. Saya lupa pinggul. Di bodir aja. Wah, di bodir bisa ya. Saya senang bodir seolah. Wah, bisa-bisa ya. Nanti bisa jadi. Nanti bisa jadi. Ya, mbak. Khusus pembelajaran buat teman-teman. Pembelajaran online. Sampai jumpa. Di video berikutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax